Intro Panasnya kondisi politik Indonesia setelah dukungan partai terhadap Capres Prabowo Subianto makin menggendut Diketahui sebelumnya PAN, PKB, dan Golkar sudah deklarasi secara resmi memberikan dukungan kepada Capres Usungan Gerindra, yaitu Prabowo Subianto Hal tersebut menarik perhatian pengawat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Rai Rangkuti Dia menitik beratkan soal pendeklarasi yang dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo Menurutnya, susah untuk tidak menyebut pendeklarasi itu, tidak ada campur tangan dari Jokowi Rai selanjutnya mempertanyakan kenapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan Hal itu diungkapkan oleh Rai dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus 2023 Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh empat partai besar, yaitu PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar Rai pun melihat ada tiga hal terkait bergabungnya empat partai politik tersebut dari sisi PDIP Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo Disebutkannya, pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri Sehingga ia abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan adalah Prabowo Selanjutnya dikatakan Rai, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu Rai menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang pilpres Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya Padahal menurut Rai, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!